Dalam persidangan di agenda pembuktian saudara, hampir semua terdakwa menyampaikan permintaan maaf kepada ayah dan ibu Yosua Hutabarat, termasuk Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Namun, permintaan maaf Sambo dan Putri dinilai tidak tulus. Di meja persidangan inilah akhirnya terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Ferdi Sambo, menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada ayah dan ibu Yosua Hutabarat. Sang istri yang juga terdakwa pembunuhan berencana terhadap Yosua Putri Candrawati juga akhirnya meminta maaf langsung kepada ibu dan ayah Yosua. Namun, permintaan maaf Ferdi Sambo dan Putri ini dinilai ibu Yosua hanya lisan saja dan tidak tulus dari hati nurani. Dari keramiran hati yang dalam, saya mohon maaf untuk ibu dan Yosua berserta keluarga atas perjuang ini. Terdakwa lain seperti Riki Rizal dan Eliezer juga menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Yosua. Bahkan, Eliezer sempat bersimpuh di kaki ibu Yosua saat meminta maaf. Hal ini berbeda dengan terdakwa kuat ma'ruf yang tidak meminta maaf kepada keluarga almarhum Yosua.